Dan jika satu boxnya berisi 40 bungkus, maka satu boxnya seharga dengan 238.000 rupiah Itu mereka dibayar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, Vivi is here and welcome back to Vivi Speaks Terima kasih karena udah klik video ini Dan seperti biasanya, di setiap malam Jumat Vivi akan memberikan cerita-cerita pengantar tidur Tentu saja Vivi gak akan tanggung jawab kalau misalkan kalian malah gak bisa tidur So are you ready? Let's go Siapa sih yang gak kenal Indomie? Ini bukan di Air Nurse ya Cuman ya semogalah nanti ownernya Indomie lihat video ini Kemudian going viral Bisa kirimin Vivi satu dus aja ya Yang goreng Jadi gini ceritanya Kisah kali ini berhubungan dengan Indomie Tapi kisah ini bukan di Indonesia Namun ada di Afrika Yaitu tempatnya di Ghana Cuman sebenarnya kalau misalkan kalian gak tau Indomie pasti semuanya tau lah ya Tapi ini sekedar informasi aja bahwa Indomie adalah merek mie instan di Indonesia Yang diproduksi oleh Indomie instan yang terbesar di dunia Dengan 16 pabrik dan 15 miliar paket Indomie yang dikirim setiap tahun Pasar ekspornya termasuk Australia, China, Taiwan, Selandia Baru, Irak, Hongkong, dan sebagainya Di luar pabrik utamanya yaitu di Indonesia Di negeri ia sudah mulai diproduksi Indomie sejak tahun 1995 Sehingga Indomie ini sangat terkenal di Afrika Penasaran kan? Saking pesonanya Indomie dan aromanya Indomie ini membuat para wanita-wanita Ghana ini bahkan rela untuk Nanti kita simpen dulu ya Kita lanjut ke ceritanya Nah karena adanya pandemi ini COVID-19 ini Angka kehamilan di Ghana Itu meningkat sekali Dan diisukan bahwa ini semua karena Indomie Kenapa? Katanya wanita-wanita di negara Ghana Rela untuk menjalin hubungan tertentu dengan pria Dan imbalannya yaitu mie instan yaitu Indomie Dan diketahui dari situ skainaprofisions.com Harga dari Indomie adalah Perbungkusnya sama dengan 0,75 USD atau setara dengan 10.500 rupiah Dan jika satu boxnya berisi 40 bungkus Maka satu boxnya seharga dengan 238.000 rupiah Itu mereka dibayarnya Di sebuah Instagram kolase foto Yang menempatkan foto Indomie dengan foto seorang perempuan Ghana yang sudah hamil Nah kolase foto yang di Instagram yang dipost pada tanggal 19 September tersebut viral Dengan ada tulisannya bahwa Indomie memiliki nilai tinggi di negara Ghana Bahkan banyak remaja di sana rela untuk menukarkan tubuhnya dengan Indomie Dan fenomena ini membuat Indomie menjadi salah satu alasan Penyebab tingginya tingkat kehamilan di Ghana Dan sejak artikel tersebut dimuat Manyak sekali beragam komentar yang diberikan Dan mulai muncul apa memang benar Salah satu penyebabnya adalah karena Indomie Kalau menurut kalian gimana? Dan ini ada klarifikasinya bahwa Sebetulnya Indomie menjadi salah satu penyebab Meroketnya angka kehamilan di Ghana adalah Tidak benar Kenapa? Karena Meskipun enak Meskipun Sangat menarik gitu ya Cuman kembali lagi Kalau misalkan mereka punya uang Mereka gak akan menukarkan tubuhnya Dengan satu box Indomie Jadi Penyebab dari meroketnya Angka kehamilan di Ghana Dikarenakan karena kemiskinan di negara tersebut Di saat pandemi ini Jadi di saat pandemi ini memang Rakyat Ghana Banyak yang Kesusahan Dan bahkan mereka Relah untuk melakukan hubungan seksual Dan diberi imbalan Berupa handphone Atau pulsa Atau Indomie Begitu Jadi itu tadi adalah cerita pada malam Jumat kali ini Thank you for your support Karena udah like, comment, dan juga subscribe Di channel Vivi Dan sampai jumpa di video Cerita pengantar tidur Minggu depan Good night Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih.